taqwa itu dimensinya abluminallah wa habluminanas sebenarnya di surat Al-Baqarah ayat 177 kita bisa bagi dalam dua bagian ada yang menyangkut dimensi iman ada yang dimensi muamallah di Al-Baqarah itu disebutkan Laisal birra antuallujuhakum ribal al-masyriki wala maghrib wala kinal birra man aamana billah wala yaumil akhir wala malaikati wal kitabi wadnabiyin nah disitu bahwa kebaikan itu bukan menghadapkan wajahmu ke barat ke timur dan ke barat dalam makna sholat tetapi kebaikan adalah beriman kepada Allah pada hari akhir kepada malaikat kepada kitab dan nabi-nabi nah dimensi iman yang kita simpuhkan menjadi rukun iman itu bagian dari ciri orang bertakwa beriman tidak mudah karena sering kita dihadapkan pada sesuatu yang abstrak sementara kita manusia seringnya yang konkret beriman kepada Allah itu Allah kan sesuatu yang tak terjangkau oleh kita padahal kita selalu ingin yang terjangkau bahkan dulu di zaman orang yang atristik atau orang nyebut zaman PKI di zaman dulu itu cara mengindoktrinasi orang supaya tidak percaya Tuhan coba tunjukkan Tuhan itu ada atau tidak dengan cara seperti itu ada sebagian orang yang kemudian karena sesuatu yang empirik yang dia yakinkan ada itu kemudian menjadi goyah imannya pada hari akhir juga kalau rasionalitas kita semata-mata tidak mungkin apa yakin hari akhir itu ada ini soal iman malaikat siapa yang pernah melihat malaikat kecuali nabi nanti tentang kitab misalkan biarpun tertulis ada di hadapan kita diragukan lagi nanti jangan-jangan ini bikinan saja bikinan Muhammad atau bikinan para sahabat nanti belum isinya dan sebagainya di utak atik akhirnya bukan memperdalam keimanan tentang kitab suci justru makin goyah tentang iman kepada kitab suci wan nabi yina dan para nabi jadi soal iman saja itu perlu bertakwa yang terus menerus apalagi kalau iman yang dalam hadis disebut pada khodor dan takdir iman kepada takdir itu tidak mudah di saat takdir itu sesuatu yang menyenangkan berupa ni'mat insyaallah semua bisa tetapi ketika takdir itu musibah dan sesuatu yang membuat kita menderita tidak mudah orang menerima termasuk ketika kita menghadapi pandemi misalkan pandemi ini nyata dan betapa banyak orang yang jadi korban akibat pandemi ini yang meninggal sudah 6 juta di tingkat dunia di Indonesia sudah lebih dari 156 ribu tetapi masih ada orang-orang yang tidak percaya dengan pandemi ini karena satu dan lain hal bahkan membawa agama sampai ada yang membandingkan ngapain kita takut pada virus takutlah kepada Allah penisbahan ketakutan kepada Allah dengan pada virus itu sesuatu yang kelihatan benar secara agama tetapi sesungguhnya juga bias dari pemahaman keagamaan kemudian dimensi yang bersifat hablu minanas takwa itu wa'a talmal ala hubbih dawil kurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasaili nawafirriqab mirip dengan yang tadi memberikan harta yang kita cintai kepada kerabat kepada orang yatim kepada orang miskin kepada ibn sabil mereka yang ada di perjuangan di jalan Allah kepada yang meminta-minta karena sungguh-sungguh tidak punya lain peminta-minta karena bisnis bisnis kecil-kecilan di jalanan itu pun ya ketika betul-betul ada yang meminta kita harus mengasih tapi ya persoalan yang di jalan itu memang persoalan pelik ini ya antara kita ngasih ternyata mereka bukan orang yang betul-betul memerlukan wafirriqab dan membebaskan orang yang menderita atau tertindas orang bertakwa juga orang yang wa'akaw masalah mendirikan menegakkan sholat insya Allah semuanya bisa tapi kan ada sebagian yang sudah muslim tapi belum sholat belum sempurna takwanya wa'ata zakah memberikan zakat memberikan zakat itu memang ada patokannya harus sampai nisob dan ini ajaran yang dinamis kalau kita diajarkan untuk wajib zakat artinya orang Islam itu harus punya berlebih dalam hal harta supaya berlebih kita harus sungguh-sungguh berusaha gigih sehingga kita bisa berzakat ajaran berzakat itu jarang dikemendangkan oleh para mubalik yang sering bawa ciri-ciri keislaman itu yang simbolik kalau ibadah insya Allah kita bisa ibadah sholat misalkan ya bagi pada umumnya ya kan tinggal gerak fisik saja baik di rumah maupun atau di tempat-tempat sholat maupun di masjid tapi untuk berzakat kita harus berkemampuan ketika kaum muslimin masih tertinggal secara ekonomi ya bercakatnya tentu sedikit walmupu nabi ahdihim orang yang menuhi yang memenuhi janjinya ketika dia berjanji ibadah ahadu sebagian elit ketika pemilu mudah janjinya tapi setelah jadi lupa janjinya hingga janji tinggal janji atau ada yang berjanji sebenarnya salah kaprah sesuatu yang tidak perlu dijanji-janjikan karena nanti membawa masalah Orang yang sabar dikala menderita dikala kelaparan dikala perang dikala kesulitan tadi sama sabar ciri bertakwa itu orang yang sabar sabar dikala menderita banyak orang atau tidak sedikit orang yang kemudian ya sabar juga ada batasnya padahal sebenarnya memang sabar itu tanpa batas nah itulah yang disebut ulaika ladina sodaku wa ulaika humul mutakun itulah orang-orang yang benar dan orang-orang yang bertakwa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih